Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga tengah menggunakan kurikulum pelestarian gambut. Ini guna memberikan pembelajaran pemahaman lahan gambut dan juga antisipasi. Sejak didik. Potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Selain melalui berbagai langkah mitigasi dengan berkoordinasi bersama pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini pemerintah Provinsi Sumsel juga tengah menggodok kurikulum pelestarian gambut yang nantinya akan diaplikasikan di sekolah. Guna memberikan pembelajaran pemahaman lahan gambut dan antisipasi karhutlah kepada siswa sejak dini. Gubernur Sumsel Harimandero mengatakan setelah hampir satu tahun dilakukan penyusunan kurikulum, kini kurikulum pelestarian gambut mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Banyu Asin dan Oganilir. Kendati begitu saat ini masih dilakukan pengamatan terhadap minat orang tua siswa dan jika responnya baik aplikasi kurikulum ini akan ditinggalkan. Sementara untuk kurikulum tersebut dijadikan pergub, menurut Gubernur Sumsel hal tersebut tidak bisa diputuskan secara langsung. Melainkan harus dilakukan perundingan dan analisa. Pengingat jika dijadikan pergub, maka kurikulum tersebut hanya bisa dilakukan di daerah rawan terdampak karhutlah. Sementara kebutuhan pengaplikasiannya adalah di seluruh Sumatera Selatan. Siswa itu kan tidak jauh dari orang tua. Kita lihat dari orang tua bagaimana kalau ini ternyata binatnya baik, respon, antas, cara meresapnya juga baik sehingga nanti diharapkan menjadi mindset yang tertanam. Kita akan tingkatkan ke... Apakah mungkin dijadikan pergub, walaupun memang ini tingkat SD memang... Kalau pergub, dia berarti hanya berlaku di wilayah terdampak karhutlah. Kalau pergub kan, jadinya sebaiknya kan harus sesungsel. Nah ini yang perlu dirundingkan, gak bisa kita bikin keputusan begitu saja. Kita harus melalui analisa.